Intro Guys, buat kalian pecinta binatang, khususnya dogi, ada taman anjing pertama yang terletak di dalam mall nih. Wah, bisa kebayang dong, bisa nyenengin hewan peliharaan dan si owner juga bisa refreshing. Eh, tapi gak bisa asal bahwa hewan peliharaan kalian aja ya. Jadi, sebelum masuk ke area ini, pertama anjing harus dipastikan udah full vaksin dan gak ada penyakit kulit. Tujuannya, biar gak nular ke anjing lainnya. Kalau aman, langsung let's go. Mereka bisa bermain sesuka hatinya. Sebenernya, taman ini terbagi menjadi 4 titik. Mulai dari untuk anjing kecil seperti mini pom ini, anjing dengan ukuran sedang, sampai anjing ukuran besar. Bukan diskriminasi ukuran tubuh anjing ya. Hahaha, tapi biar aman deh semuanya. Tau kan, kalau udah super excited, anjing suka gak inget bodi tuh. Takutnya yang gede nyuruh dik yang kecil. Nah, ini best spotnya. Mereka bisa berenang. Luar biasa. Di sini, mereka bener-bener dimanjain deh. Kalau pemiliknya gak pengen basah-basahan dan takut peliharannya kenapa-napa. Tenang, ada penjaga kolam yang siap membantu jika ada hewan yang membutuhkan bantuan. Tapi, berenang sama hewan peliharaan lebih seru guys. Hahaha. Sama seperti manusia, kalau anjingnya udah basah-basahan, mereka bisa nyalon. Yap, bener banget. Gak cuma manusia doang yang bisa nyalon. Anjing pun juga ada salonnya. Hahaha. Mulai dari treatment potong bulu, styling, spa, manicure-pedicure. Lengkap banget deh. Nah, selama anjingnya lagi perawatan, si pemilik bisa shopping deh di mal. Tenang, anjingnya bakal aman dan dijagain banget sempat tugasnya kok. Guys, tau gak sih, selama dijaga kebersihan dan kesehatannya, memelihara anjing ternyata sangat bermanfaat untuk manusia lho. Setidaknya ada 4 manfaat tuh guys. Pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Dari berbagai penelitian, orang dengan riwayat jantung memiliki tingkat kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan yang tidak memelihara anjing di rumahnya. Buat yang mudi, coba deh, luangkan waktu beberapa menit untuk bermain sama hewan peliharaan. Ternyata hasilnya bisa meningkatkan kesehatan mental lho. Berkat produksi hormon serotonin dan dopamin, yaitu senyokimia dalam otak yang bertanggung jawab pengatur mood. Nah, kalau yang ketiga, emang harus dibiasa indir kecil guys. Jadi, berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Allergy and Clinical Immunology, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang memiliki hewan peliharaan, seperti kucing dan anjing di rumah, cenderung berisiko lebih rendah terkena alergi dan asma. Terakhir, ini nih yang paling disuka, menurunkan berat badan. Hahaha. Tapi tentu aja, kalian harus rajin ajak jalan-jalan hewan peliharaan, jadi sekalian olahraga guys.